Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi ke depannya akan segera membahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Jambi yang diharapkan Undang-Undang tersebut dapat menjaga serta melindungi hak-hak anak maupun perempuan khususnya di Kota Jambi. Disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Muhili Amin, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Jambi merupakan salah satu undang-undang yang sangat penting untuk ditetapkan nantinya. Muhili juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan ini akan segera diusurkan dan diajukan pada tahun 2022 ini. Dirinya berharap dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Jambi ini nantinya dapat menjaga dan melindungi hak-hak anak maupun perempuan khususnya di Kota Jambi. Sebenarnya memang yang mudah karena Undang-Undang ini karena memang menyakutkan perlindungan perempuan, anak, itu memang untuk kita utamakan kekerasan yang selama ini banyak. Sandi Jek TV melaporkan.